Oke guys, hari ini berjumpa lagi bersama saya di Rani Roni. Oke, hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menggambar dan warna gadis ninja. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya semakin bersemangat lagi dalam membuat tutorial yang berikutnya. Oke, disini ada gambar, kalau saya membuat dari pengsil mungkin tutorial ini lebih dari 1 jam. Oleh karena itu, saya langsung saja membuat desainnya menggunakan pengsil. Dan pada saat ini, ini saya sedang mau outline. Dengan apa saya mau outlinenya? Disini saya menggunakan Spidol Snowman warna hitam. Bisa kalian lihat, saya mau outlinenya. Mulai dari wajah anak, badan, kemudian lanjut ke bunga. Ya, disini gambarnya ninja ya. Tapi lebih tepatnya ini kunochi. Ninja kunochi. Dan disini saya buat dia sedang berpijak di ranting pohon. Ya, pohonnya besar. Dan ini posisinya saya putar. Kalian bisa lihat. Ya, setelah saat saya mau outlinenya. Oke. Saya tambahkan ranting lagi. Oke, saya balik. Nah, ini sudah selesai untuk gambarnya. Kemudian, kita akan masuk ke tahap warna ang. Disini saya menggunakan crayon ya. Yang mereknya titik. Saya mulai dari warna langit dulu. Disini saya mau warna matahari. Saya menggunakan warna kuning yang paling terang. Oke, saya berikan garis tipis. Warna kuningnya. Kemudian, oke. Bisa bersihkan dulu. Saya campur dengan putih. Diputar. Oke, seperti ini. Diputar. Nah, jika sudah bersihkan dulu. Oke. Saya lanjut lagi. Tapi sebelum saya lanjut, bersihkan dulu crayonnya ya. Karena putih itu gampang sekali kotor. Kuning terangnya juga. Oke. Kemudian, ini untuk bagian langit. Langitnya ini warna oranye. Saya mulai dari warna tua dulu. Bahkan langit ini saya menggunakan lima warna ya. Saya mulai dari warna merah. Dan ini arah gelapnya dari bawah. Oke. Saya mulai. Dan ini caranya diputar ya. Oke. Kemudian. Oh, ini salah. Oke, saya klik dulu. Oke, sudah. Saya lanjut. Oke. Kemudian. Buat garis tipis-tipis. Dengan cara diputar-putar ya. Untuk warna termudanya. Di sini pakai. Warna. Oranye tua. Dan ini dicampur dengan merah. Dan cara mencampurnya. Seperti yang kalian lihat. Ini diputar. Oke. Agar lebih rapi. Warnain yang bagian tepinya dulu. Setiap ada objek tepinya dulu. Nah ini saya lanjut lagi. Ke oranye yang sedang. Saya beri batas dulu ya. Agar mudah mewarnanya. Untuk warna orange sedangnya. Oke. Baru kita warnai. Kita putar. Oke. Putar terus. Apabila kotor. Sambil dibersihkan. Bisa menggunakan kuas. Untuk membersihkannya. Tapi gunakan kuas cat ya. Atau kuas bekas aja juga bisa. Tapi agak besar. Kuasnya. Oke. Untuk warna oranye. Ini hampir selesai. Oranye sedangnya. Saya buat garis tipis dulu. Agar pada saat mencampur warnanya lebih menyatu ya. Kemudian. Saya gunakan oranye terang. Saya putar. Saya buat juga batasnya. Untuk warna oranye sedang. Bukan oranye terang. Putar lagi. Oke. Terus. Putar terus. Hingga merata ya. Jangan lupa. Sambil dibersihkan. Terus. Putar lagi. Oke. Pastikan. Warnanya penuh. Sambil dibersihkan. Oke. Agar mudah. Saya balik dulu. Karena bagian atasnya disini ada juga. Untuk warna yang oranye terangnya tadi. Oke. Putar. Oke. Lalu buat garis tipis. Untuk warna paling terangnya ini. Nah. Kemudian. Ini saya menggunakan. Warna kuning. Tapi ini lebih tua. kuningnya. Kita buat dulu batasnya. Untuk membuat batas kuning terang. Kita menyesuaikan dengan bentuk matahari. Karena mataharinya disini bulat. Oleh karena itu saya membuat batasnya. Agak melingkar. Oke. Kita satukan dulu. Diputar. Terus. Diputar. Apabila ada serbuk. Jangan lupa sambil dibersihkan ya. Dengan menggunakan kuas bekas. Saya lanjutkan sebelahnya lagi. Oke. Sambil diputar. Saya buat garis tipis lagi. Untuk kuning terangnya. Agar. E kuning gelapnya. Kemudian. Saya ambil lagi kuning sedang. Tapi sebelumnya buat dulu batas. Oke. Batasnya melingkar. Sesuaikan dengan bentuk matahari yang bulat. Oke. Kemudian saya satukan. Oke. Oke. Kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian. Saya ambil lagi putih. Putih ini. Sebagai. Epek cahaya. Dari mataharinya. Oleh karena itu. Pada saat kuning terangnya selesai. Saya sisakan batas. Itu buat warna putih. Nah. Seperti kalian lihat. Dia lebih bercahaya. Untuk mataharinya. Oke. Untuk langit. Dengan matahari. Selesai. Kemudian. Kita akan lanjut lagi yang berikutnya. Tunggu dulu. Saya mencari bahannya dulu ya. Oke. Untuk yang berikutnya ini. Saya ingin mewarna. Saya ambil dulu bahannya. Saya ingin mewarna rambut. Oh bukan. Saya ganti dulu. Saya siapkan. Ada pink tua. Sedang dan terang. Disini terangnya. Saya menggunakan warna krem. Saya mulai. Dari warna pink tua dulu. Untuk warna apa. Disini untuk mewarna. Bunga sakura ya. Disini saya mulai. Warna kelopaknya dulu. Saya mulai kelopaknya dulu. Warna gelap dulu. Untuk kuning tua. Eh bukan. Pink tua. Jika sudah. Saya lanjut lagi ke. Pink sedang. Oke. Sebenarnya sesudah pink sedang ini. Seharusnya pakai pink terang. Tapi saya merasa tidak. Gradasinya kurang begitu nampak ya. Jadi saya menggunakan efek. Yang lebih terang. Saya pakai putih. Oke. Jadi kelopaknya. Lebih terlihat seperti. Tiga dimensi. Nah seperti ini. Saya putar. Putihnya dengan. Pink sedang tadi. Oke kelopaknya seperti. Lihat. Tiga dimensi kan. Oke jika sudah. Saya warna lagi. Untuk bagian. Dalam bunga sakura. Saya menggunakan warna. Ungu dulu. Ungu tua ya. Jika sudah. Saya lanjutkan. Pink tua. Karena pink tua. Dengan ungu. Itu sebenarnya. Satu keluarga ya. Untuk warnanya. Oke. Jika sudah. Saya siapkan dulu. Bahannya. Kemudian. Kemudian. Ini. Saya lanjut lagi. Ke bagian warna kulit. Untuk kulit disini. Saya memakai. Tiga warna. Pertama. Warna. Pink terang. Saya lanjut. Ke warna. Krem. Dan terakhir. Putih. Ya. Dan arah gelapnya ini. Saya mengambil. Di sebelah. Kiri ya. Kalau dilihat dari. Gambar sini. Kiri. Saya buat bayangan hidungnya. Telinganya. Jika sudah. Saya lanjut lagi. Warna krem. Diputar ya. Satukan dengan warna. Pink terang. Kemudian. Saya lanjut dengan putih. Satukan juga. Dengan warna. Krem terang tadi. Kiri-kiri seperti ini. Jangan lupa tangannya juga ya. Oke. Saya lanjut lagi ke mata. Disini mata saya menggunakan warna biru. Untuk bagian pupilnya. Saya biru tua. Kemudian bagian iris mata. Saya menggunakan biru terang. Kalau mau rapi. Untuk warna mata yang kecil ini. Cukup diputar. Kecil ya. Sesuaikan dengan matanya. Oke. Untuk wajah. Tangan. Mata. Selesai. Kemudian. Saya tambahkan. Epek kilap. Untuk bagian mata. Terutama bagian irisnya. Saya tambahkan putih. Seperti barusan tadi. Oke. Kemudian. Saya ingin. Warna. Rambut. Saya mulai. Oh. Tunggu. Salah. Kalau saya warna hitam. Nanti mudah kotor ya. Saya mulai ke bajunya dulu deh. Oke. Untuk. Baju ini. Saya menggunakan. Teknik krik. Nanti kalian bisa lihat. Tapi sebelumnya. Saya tutupin dulu. Pake warna kuning. Untuk efek krik ini. Saya tidak menggunakan. Gradasi. Karena disini. Menggunakan. Sistem. Timpa. Oke. Bagian. Rocknya. Saya warna kuning. Jika sudah. Kemudian. Yang warna kuning tadi. Nanti itu ditimpa. Tapi saya warna kerahnya dulu. Oke. Kerahnya ini biru. Oke. Jika sudah. Oh ya. Yang tadi. Yang salah tadi. Saya lanjutkan. Hitam tadi. Oke. Sudah. Ini untuk rambut. Saya menggunakan warna hijau. Lebih nyentrik gitu ya. Hijau gelap dulu. Oke. Jika sudah. Bersihkan dulu. Kita lanjut. Ke hijau. Sedang. Oke. Jika sudah lagi. Baru hijau terang. Mungkin hasilnya seperti ini. Oke. Terlihat jelas. Saya lanjut lagi. Yang tadi. Yang kuning. Belum selesai ya. Untuk baju kimononya. Saya tutup kuning dulu. Nah. Jika sudah. Saya timpa. Dengan hitam. Agar nantinya. Ini saya pakai. Dalam gunakan teknik. Krik. Mungkin. Kalian bisa melihat. Contohnya. Disini. Saya timpa dulu. Oke. Lengannya. Kemudian. Bagian bawahannya. Oke. Jika sudah. Nah. Untuk itu. Kalau kalian beli crayon. Pasti ada dapat. Seperti ini. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya. Oke. Bisa lihat. Ini. Saya kerik. Jadi itu fungsinya. Saya menggunakan keriknya. Secara diagonal ya. Maksudnya miring. Lalu saya balik arah. Diagonal juga. Maka dia akan terlihat. Seperti tekstur kain. Diagonal. Juga. Oke. Seperti ini. Terlihat. Unik kan? Ya. Inilah. Teknik kerik. Sebenarnya teknik kerik ini juga bisa dipakai. Kalau muwarna langit. Malam. Kemudian. Ada kembang api. Itu juga bisa dipakai. Jadi caranya sama seperti baju ini tadi. Kalian tutup warna kuning. Baru timpa hitam. Baru dikerik. Oke. Tapi mengeriknya berbentuk cahaya ya. Oke. Saya lanjut lagi. Kemudian. Di sini. Di sini. Di sini. Saya lanjut. Ke bagian lengan baju. Dan jangan lupa. Warna juga di bagian. Obi ya. Kalau baju kimono itu. Yang terdapat ikat di perut itu. Sebutannya Obi. Dan di sini. Obi. Saya menggunakan warna biru. Seperti yang kalian lihat. Kemudian. Biru terang. Cukup diputar. Untuk pedangnya di sini. Saya menggunakan. Biru terang. Tambahkan putih. Agar pedangnya bercahaya. Kemudian. Saya lanjut. Lanjut bagian. Pep gagang. Sama sarung pedang. Itu saya warna abu-abu. Oke. Untuk pelindung tangannya. Sini saya menggunakan. Warna hitam. Saya campur dengan. Abu butua. Oke. Jika sudah. Di sini. Bisa kalian lihat. Saya melanjutkan warna pohon. Untuk pohon ini. Saya menggunakan. Sekitar. Empat warna. Warnanya coklat. Saya pertama gunakan warna gelap. Hitam dulu. Dan arah gelapnya. Ini dari bawah. Tapi. Ini tergantung bentuk ya. Karena ranting ini. Berliku-liku. Ini berliku-liku. Ya. Kalian sesuaikan aja. Arah gelapnya. Kalau di contoh ini. Dia dari bawah. Jika sudah hitam. Campur dengan. 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 Coklat tua. Coklat tua. Seperti ini. Coklat tua. Jika sudah. Coklat sedang. Oke. Seperti ini. Untuk warna coklat sedangnya. Saya tutup aja. Yang ranting-ranting kecil-kecilnya. Dengan. Coklat sedang. Oke. Seperti ini. Lanjut juga sebelahnya. Jika sudah. Saya lanjut lagi. Coklat terang. Seperti ini. Coklat sedang sudah. Coklat terang. Oke. Seperti ini. Diputar dulu ya. Itu ada sisa tipis-tipis. Yang sisa sedikit. Itu nantinya akan saya pakai. Sebenarnya itu coklat. Tapi itu yang lebih terang. Sebagai epek kilap dari batang pohon ya. Kayak kira seperti ini. Dan terakhir. Di sini saya outline. Karena. Di saat saya menggambar. Memang sudah saya buat outline. Menggunakan sepidol. Tapi itu gambarnya tertutup oleh crayon. Oleh karena itu. Saya outline ulang. Tapi dengan syarat. Kalau sudah selesai. Seperti yang kalian lihat. Outline sini. Saya menggunakan pensil. Kalau gunakan sepidol. Mungkin sulit ya. Kenapa? Ujung sepidol kalian. Pasti akan tertutup crayon. Dan gak akan berfungsi. Secara sempurna ya. Oleh karena itu. Di sini saya menggunakan pensil. Dan pensilnya ini. Menggunakan tingkat kepekatan yang paling gelap. Biasanya disebut dengan pensil 8B. Pencil 8B. Kalau kalian tidak punya pensil 8B. Bisa juga pakai pensil 2B. Untuk merek pensil. Untuk merek pensil. Itu bebas. Mau pakai pabrik kastel. Staedtler. Atau apa. Itu silakan. Cuma yang pastikan. Untuk outline. Pensilnya itu. Kepekatannya. Kalau untuk pabrik kastel. Itu 8B. Kalau untuk staedtler. Ada kode namanya. Double E. Atau tulisannya E. Itu. Sama seperti 8B. Dia lebih pekat gelap ya. Dan itu bisa juga dipakai buat outline. Tapi kalau kalian ternyata tidak menemukan pensil seperti itu. Bisa juga pakai. 2B. Karena pensil seperti itu. Biasanya. Kalau di warung-warung. Agak jarang ya. Warung jual. Kecuali. Kalau kalian mencariinnya di toko buku Gramedia. Oke. Bisa kalian lihat. Sebentar lagi. Ini hampir selesai. Saya teruskan. Kelopak. Untuk kelopak bunga sakuranya. Jangan lupa. Kalian buat kerut-kerutan ya. Seperti yang kalian lihat. Dan batang pohonnya. Kerutan kayunya itu juga kalian buat. Oke. Dan terakhir. Saya kasih efek kerik pada pedang. Karena pedangnya ini besinya semacam bercahaya gitu ya. Seperti bintang ya. Sinar bintang. Dan mengeriknya dimulai dari. Bagian terang pedang itu. Untuk mengeriknya. Kalau tidak ada alat seperti ini. Bisa gunakan pulpen. Tapi pulpennya cari yang sudah macet. Kalau yang masih bagus. Malah kecoret gambarnya. Kalau macet. Dia bergores. Oke. Kira-kira seperti ini. Hasilnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.